2 sama warga sekitar Kendati jembatan Surabaya Madura dipastikan akan dioperasikan pada tanggal 13 Juni nanti Namun bukan berarti pengguna jembatan ini akan diluasa menikmati jembatan Suramadu tanpa halangan yang melintang Pengguna jembatan ini dikhawatirkan terganggu dengan adanya tiupan angin yang cukup kencang Namun untuk mengantisipasi bahaya adanya tiupan angin kencang Pihak pengelola menyiapkan alarm tanda bahaya di tengah bentang Tanda bahaya ini akan berbunyi sendiri dan saat itu pengendara kendaraan harus berhenti sejenak sampai angin